Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat klaim atau melaporkan pelanggaran hak cipta video youtube kita yang diupload ulang oleh orang lain. Jika channel yang kita buat sudah bergabung dalam program partner atau kemitraan youtube, maka pada creator studio akan tersedia atau tampil fitur copyright match tool. Fitur ini berfungsi untuk menemukan kecocokan antara video asli pada sebuah channel dengan video yang diupload ulang oleh orang lain di channel youtube miliknya. Fitur ini akan hilang dan status kemitraan kita dengan youtube juga akan berakhir jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. Misalnya saja jika kita membuat sebuah laporan palsu atau membuat klaim dan mengirimkan permintaan penghapusan pada sebuah video di mana kita adalah bukan pemilik asli atau orang pertama yang mengupload video tersebut. Karena youtube memiliki data atau algoritma untuk mengetahui jejak digital siapa saja orang pertama atau pemilik asli konten tersebut. Pada contoh ini saya akan membuat laporan atau permintaan penghapusan dikarenakan video yang saya miliki diupload ulang oleh orang lain di channel miliknya. Alasan mengapa kita harus melaporkan pelanggaran tersebut adalah yang pertama karena si pengupload ulang tidak meminta izin kepada kita sebagai pemilik asli konten tersebut. Dan yang kedua karena kita khawatir konten tersebut akan disalahgunakan seperti untuk keperluan penipuan, pembuangan publik, penggiringan opini, dan lain-lain. Seperti pada contoh ini, video yang saya buat diupload ulang oleh orang tersebut menggunakan penamaan atau judul yang berbeda. Sehingga membuat clickbait atau memancing orang lain untuk menonton video tersebut yang judulnya menarik dan keywordnya memang banyak dicari. Tetapi setelah orang lain menonton video tersebut akan merasa tertipu atau dibohongi karena isi pembahasan video berbeda dengan yang mereka cari atau yang ingin dilihat. Nah yang jadi masalah lagi disini adalah jika di dalam video tersebut terdapat wajah atau nama channel kita sehingga meyakinkan penonton bahwa memang kitalah yang membuat konten pembodohan publik tersebut. Jika fitur copyright match tool mendeteksi kecocokan video di channel kita yang diupload ulang oleh orang lain, maka kita dapat melakukan tindakan atas laporan tersebut antara lain. Yang pertama kita dapat mengambil tindakan dengan mengarsipkan laporan kecocokan video. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi video yang diupload ulang dan laporan ini akan masuk atau tersimpan pada tab menu arsip. Sehingga jika nantinya kita ingin melakukan tindakan lain seperti permintaan penghapusan, kita tinggal menuju laporan yang tadi kita simpan pada tab menu arsip. Yang kedua kita bisa meminta peninjauan untuk penghapusan video tersebut. Dan yang terakhir, kita dapat mengirimkan pesan terlebih dahulu ke channel yang mengupload ulang video dengan tujuan memberikan peringatan atas pelanggaran yang dia lakukan. Untuk melihat balasan pesan dari tindakan ini, kita bisa mengaksesnya melalui tab menu pesan. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengirimkan permintaan peninjauan untuk penghapusan video yang diupload ulang oleh orang lain. Caranya klik permintaan tindakan penghapusan pada video yang dimaksud. Kemudian isikan informasi atau data yang berhubungan dengan hak cipta konten atau video tersebut pada formulir yang sudah disediakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pemilihan waktu penghapusan video, kita bisa memilih untuk dijadwalkan selama 7 hari, atau bisa juga untuk memilih atau meminta penghapusan segera atau sekarang. Di sini saya memilih waktu penghapusan video dengan menjatuhkan selama 7 hari, dan selama waktu tersebut, si pengupload ulang dapat memilih salah satu tindakan. Yang pertama, menghubungi kita sebagai si pemilik konten, dan meminta izin atas penggunaan, serta meminta pembatalan atas permohonan penghapusan video. Yang kedua, menghapus video yang diupload ulang, sehingga permohonan penghapusan video akan dibatalkan, dan channelnya terhindar dari teguran pelanggaran hak cipta. Dan yang terakhir, tidak melakukan tindakan apa-apa, dan membiarkan videonya dihapus oleh sistem setelah waktu 7 hari, dan opsi ini akan mengakibatkan channel Youtubenya mendapatkan teguran pelanggaran hak cipta. Jika sudah, langkah yang terakhir, centang perjanjian hukum tentang laporan permintaan penghapusan konten atau video tersebut, dan isikan tanda tangan pada kolom yang sudah disediakan. Untuk tanda tangan, bisa kita isikan menggunakan nama lengkap resmi sesuai dengan tanda pengenal atau kartu tanda penduduk yang berlaku dan dikeluarkan oleh pemerintah. Jika pengisian formulir sudah lengkap, klik tombol kirim, maka permohonan peninjauan penghapusan video tadi akan segera diproses, dan untuk melihat hasilnya, kita dapat mengakses melalui tab menu permintaan penghapusan pada fitur Copyright Match Tool. Sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan tutorial penting terbaru lainnya. Terima kasih.